Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita berusaha mengetahui penjelasan daripada A'udhu Billahi minasyadun rojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bilghaybi wa yukimuna sholata wa mimma razaqnangkum yang fikun Versi Tafsir Al-Mulyasar. Tafsir terpandek. Ini soal tafsir yang diantara tafasir-tafasir atau tafsir-tafsir atau tafasir yang ada di online. Oke. Oke. Alladzina. Ini adalah merupakan penjelasan Allah tentang orang-orang yang mutakin. Bagaimana kita belajar kemarin? Ya, pokoknya Alladzina itu menjelaskan ayat belumnya berarti. Karena tidak mungkin di satu ayat itu langsung Alladzina. Nah, berarti di sini insya Allah wakufnya bukan wakuf mutlak ya. Tidak wakuf mutlak tapi ini ya dalam segi membaca memang beda dengan pengertian. Membaca secara membaca Al-Quran ya beda dengan mengartikan. Kalau membaca itu boleh berhenti untuk karena kita tidak kuat nafas kita ya. Tapi harus diulang. Karena itu adalah mempengaruhi arti. Seperti itu. Kenapa kamu membaca Al-Quran itu diulang? Karena itu mempengaruhi arti. Dan mengulanginya itu harus pas. Kata kerja. Kata kerja. Atau kata depan. Seperti itu. Tapi lebih after dari kata kerja. Biar sempurna artinya. Alladzina yu'minuna bilu ghaibi wa yukimu'una sholah wa mimma razaknawum yufikun. Artinya adalah. Jadi itu lah. Bangun, bangun. Biasaan itu ya. Bangun. Rasulullah tidak pernah diturma wakil. Ya bangun. Ya artinya apa? Alladzina itu artinya. Wa humu'l ladzina yusoddikuna bilu ghaibi. Alladzina yu'minuna bilu ghaibi. Itu artinya adalah. Yaitu orang-orang yang percaya. Mengimani. Kepada hal yang gaib. Alladzina yuhumul ladzina yusoddikuna bilu ghaibi. Yusoddikuna itu adalah mempercayai. Ya. Mempercayai bilu ghaib. Dengan hal yang gaib. Ya. Ukuran yang gaib itu apa? Latudrikuhu al-absor. Ay. Latudrikuhu al-absoruhum. Jadi disini dikatakan gaib itu. Yaitu. Alladzina yusoddikuna bilu ghaibi. Ya orang-orang yang. Orang-orang yang. Orang-orang yang mempercayai. Ya. Al-gaib. Segala sesuatu yang tidak bisa diindra oleh mereka. Latudrikuhu al-absoruhum. Yang tidak bisa dilihat dengan indra mereka. Diketahui dengan indra mereka. Walaukuluhum wahdaha. Begitu pula memakai akal-akal mereka. Semata. Tidak bisa. Ya. Itu namanya gaib. Ya kan? Lianna hu la yu'raf. Illa bi wahyillah. Lianna hu la yu'raf. Karena itu tidak bisa. Diketahui. Kecuali dengan wahyu dari Allah. Pemberitahuan oleh Allah. Di dalam Al-Quranul Karim. Contoh. Yang tidak bisa kita. Indra dengan mata kita. Ya kan? Apa itu? Pertama adalah Allah. Sang pencipta. Ya kan? Yang pertama. Yang kedua. Malaikat Allah. Tidak bisa kita indra ini. Malaikat Allah. Yang ketiga. Para nabi dan rasul. Ini termasuk gaib. Walaupun dulu pernah nyata mereka. Tapi karena kita beda zaman. Mereka sudah sedar. Sudah meninggal dunia. Maka menjadi sesuatu yang gaib. Yaitu kitab-kitab Allah. Yang pernah terdahulu turun. Ya kan? Diturunkan oleh kitab-kitab Allah. Ya. Apa itu? Injil. Ya kan? Injil. Injil tulisannya begini. Nah. Ini. Seperti ini. Taurat. Ya kan? Zabur. Ya. Seperti itu. Dan Alhamdulillah Quran. Tidak termasuk. Barang gaib. Karena memang ada. Al-Quran ada kan? Tapi Quran ini bisa gaib. Kapan Quran jadi gaib? Ketika tidak pernah dibaca. Maka dia menjadi benda gaib. Masuk ke gaib ini. Jadi mek percoyotok. Terhadap isinya Al-Quran. Tidak pernah membacanya. Tidak me. Tidak pernah memahaminya. Seperti itu. Jadi ilmu gaib. Nah ini bahaya ilmu gaib ini. Ya. Jadi ilmu-ilmu gaib. Pengetahuan jadi gaib. Gaib itu tidak ada. Ya kan? Kalau kita semuanya. Menganggap Quran itu adalah kitab gaib. Kapan? Ya itu tadi. Karena tidak pernah disentuh. Tidak pernah dibaca. Tidak pernah dimengerti. Ya. Yang asalnya nyata. Bisa kita pegang. Karena tidak pernah dipegang. Akhirnya jadi benda gaib. Quran itu. Siapa yang jadikan itu gaib? Kita sendiri. Lama-lama kita jadi mahluk gaib. Makhluk yang tidak pernah dideteksi oleh Allah. Maksudnya tidak diakui keberadaannya. Karena Allah sendiri mengendikan dalam hadits kutsi. Barang siapa yang tidak beriman kepada Allah. Maka dia harus mencari tempat yang lain. Di bumi selain bumiku. Ya. Seperti itu. Ya. Kasarannya adalah. Kita harus nyari makan. Makan yang lain. Tempat-tempat yang lain. Ya. Sebenarnya kita punya anggota tubuh ya. Anggap aja bukan dari Allah berarti. Gitu loh. Jadi kita ini tidak punya apa-apa. Yang harus semuanya bergantung pada Allah. Makanya kita harus membaca surat cintanya Allah. Yaitu Al-Quranul Karim. Gitu. Hati-hati kita ya. Bismillah. Jangan sampai menjadikan Quran itu gaib. Ya. Akhirnya kita nanti jadi gaib menurut Allah. Tidak diakui keberadaannya. Tidak diakui eksistensinya di bumi sebagai hambanya. Masya Allah. Di dunia tidak begitu. Apalagi di akhir. Di akhirat. Na'udu billahi minta'alik. Illa bi wahyillahi ila rusulihi. Semuanya yang gaib itu diketahui dari mana. Dari Allah. Dari wahyu oleh Allah. Yang begitu. Diturunkan waran Nabi dan Rasul. Malalik Malaikat Jibril alaihissalam. Illa ila rusulihi. Kan gitu ya. Mislul iman. Mislul iman. Siapa yang mengajar iman? Allah. Melalui para malaikat. Ya. Jadi sesuatu yang tidak bisa diketahui. Kecuali dengan Allah itu. Al-Iman ubil malaikat. Sudah kita bahas tadi ya. Malaikat. Surga itu gaib ya. Surga itu gaib. Padahal digambarkan oleh Allah. Cuplikannya saja. Oh ada buah-buahan. Oh ada para bidadari. Oh. Nanti ketemu orang-orang soleh. Ketemu ahli dikir. Kan gitu ya. Speknya udah jelas. Oh kalau pagi ini ga berhenti. Tidur lagi. Ya. Dibuka matanya. Ya. Berdikir. Nanti ketemu di sana. Dengan orang-orang yang bersyukur itu. Bagaimana kajian Nabi menggambarkan. Ya ditanya oleh Aisyah. Waih wajian Nabi. Kenapa penjenengan kok tetap salat malam. Kan gitu ya. Surga sudah disiapkan. Sudah disediakan. Ready ya. Dengan fitur-fiturnya. Penjenengan kok tetap salat malam. Kan gitu ya. Apa jawab Rasulullah. Afalan akum. Afalan akun. Abdan sakura. Kan gitu. Apakah aku tidak boleh menjadi hambanya yang bersyukur. Mensyukurinya. Karena jelas surga aku itu. Aku bersyukur pada Allah. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba Allah yang bersyukur. Syukur artinya adalah menjalankan syariat Allah. Taat kepada Allah. Bukan nyari jalan yang lain. Itu namanya tidak taat berarti. Begitu. Jadi. Syukur itu adalah taat kepada Allah. Mengerti aturan syariatnya Allah. Baca Quran setelah bari. Mengerti artinya. Itulah syariat Allah. Tidak sekitar membaca. Memahami. Kelakuannya tidak cocok dengan apa yang dikaji. Na'udhu bilaan ta'alib. Seperti itu. Pengetahuan tentang surga. Kan gitu ya. Dengan fitur-fiturnya. Allah sudah jelaskan dalam surat Al-Ghaziyah. Kan iya. Dibaca surat Al-Ghaziyah. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. A'udhu billahi minash shaytanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Ataqa hadisul ghasiyah. Wujuhu yamaydin khashiyah. A'amilatun nasibah. Tersla na'amya. Tuthukah min aynin anya. Laysa lahum ta'amun ila min dhari. La yismin wala yibni min juhu. Wujuhu yamaydin na'imah. Lisayya radeya. Fih jenna'in alia. La tasmahu fihaha laahiyah. Fihaha ayinun jariah. Fihaha syurum merofu'ah. Wa akwabun maudu'ah. Walmalikun masbufah. Wazarabiun mabhususah. Afala yanduruna ila al-ibli. Kayf khulikat. Waila sama'i kayf rupiat. Waila al-jibali kayf nusibat. Waila al-aradi kayf sudihat. Fadhakir. Innama anta mudhakirasta alihim. Limusaytirin illa man tawala wa kafar. Fayu'adzibuhu allahu al-azab al-akbar. Innama ilayna iya bahum summa innama alayna gisab bahum. Ya jadi begitu. Di dalam surah Al-Ghoshiyah bisa dibuka. Bagaimana janji Allah mengetahui. Bagaimana Allah memberitahu kepada kita tentang surga. Seperti itu. Dari Allah semuanya ya. Itu mencuplikan. Cuplikan dari kandungan surga atau apa saja. Ada aynun jariyah. Di dalamnya tidak ada perkataan yang sia-sia. Laitas maufiha lagiyah. Tidak pernah didengarkan kata-kata yang sia-sia. Di dalam surga itu. Ya kan. Laitas maufiha lagiyah. Fihah aynun jariyah. Air yang mengalir. Masya Allah. Air yang mengalir. Apakah ada di daerah kita? Ada air yang mengalir? Ada. Di pacat, di terawas itu ada ya. Dan begitu. Di sana banyak orang yang beriman enggak? Ini tanya-tanya. Seharusnya banyak orang yang bersyukur. Ta'ad. Wala Allah. Syukur itu ta'ad. Ya. Karena apa? Daerahnya diumpamakan oleh Allah. Dibeserupakan dengan surga. Aynun jariyah. Kan begitu. Justru di sana harusnya banyak orang yang beriman kepada Allah. Banyak orang yang bersyukur. Kan begitu. Karena apa? Sudah diberikan rasa surga. Kehidupan surgawi di sana. Seharusnya ada lebih banyak orang yang bersyukur. Seperti itu. Terus. Wener. Juga Allah menciptakan nar. Menciptakan neraka. Pengetahuan tentang neraka itu. Di dalam Al-Quran juga dikasih tahu. Ya Allah. Ya. Cuplikannya seperti itu. Dan begitu. Bahasanya di neraka itu. Teman-teman. Ternyata. Halo. Ya. Bahasanya di neraka itu. Ada apa. Ada tumbuhan yang tumbuh di neraka. Apa itu? Aku tahu. Apa. Pohon apa? Tak tahu. Pohon zakum. Pohon zakum. Pohon zakum. Seperti itu. Ya. Nanti bisa dibaca. Disurat apalah nanti. Ya. Oke. Jadi. Yang pohonnya itu bagaikan. Apa. Seperti ini. Bagai-bagai. Bagai-bagai kan. Apa ya. Jadi. Yang pasti buahnya itu kayak kepalanya setan. Ya. Mungkin tengkora gitu ya. Ya. Seperti ini ya. Tengkora. Ini adalah dimakan oleh orang-orang. Orang-orang kafir. Yang ada di neraka. Menakutkan sekali ya. Dan itu. Dan itu. Apa. Tumbuh dari kera api neraka yang panas. Bayangkan. Na'udwila. Jadi. Dia jelaskan dalam ukuran itu ya. Tuh. Oke. Ya. Jadi. Yang pasti dalam al-Quran itu. Di sini Allah memberikan. Wahyu. Ya. Segala sesuatu yang gak itu. Tidak akan bisa. Masuk akal. Ya. Contohnya. Di. Tempat yang panas kok bisa. Tumbuh. Tanaman. Masya Allah. Kan gak masuk akal. Ya. Di sana tadi. Dijelaskan di sebelumnya tadi ini. Ya. Latudriquhu. Hawasuhum. Sesuatu yang diberitahukan oleh Allah. Dalam al-Quran dengan wahyu. Ya. Yang tidak bisa di indera. Yang kedua. Tidak masuk akal. Ya kan. Masuk akal gak. Di api kok bisa. Tumbuh-tumbuhan. Gitu loh. Ya. Seperti itu. Nah ini contohnya seperti tadi ya. Oke lanjut. Wahoy rudalik dan. Yang lain-lainnya. Ya. Seperti mana. Di selat giblartar ya. Memang tidak disebutkan secara spesifik dalam al-Quran. Yang pasti ada aliran sungai. Air laut ya. Bukan sungai. Itu yang atas ke arah utara. Yang bawah mengalir ke selatan. Nah gitu ya. Setelah diteliti oleh seorang ilmuwan. Nasrani ya. Western Katolik itu. Akhirnya masuk Islam. Ya. Gara-gara itu. Ternyata itu ada di selera. Surat Ar-Rahman. Ka'annahuna bainahuma barzahullah ya bagian. Ya. Seperti itu. Ya. Ya. Oke. Mimma akhbaru Allah ta'ala bihi wa akhbaru bi rasuluhu. Nah ini. Jadi dari apa-apa yang telah diberikan kabar kepada oleh Allah. Tentangnya aw akhbaru bihi rasuluhu. Apa. Atau apa-apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Ya. Ini gitu ya. Rasuluhu. Utusan-utusannya. Atau utusannya Rasulullah itu. Kan gitu ya. Karena apa? Seluruh. Apa yang dikabarkan oleh Rasulullah. Dilakukan oleh Rasulullah. Itu semuanya adalah wahyu dari Allah. Bukan kehendaknya sendiri. Kalau begitu adalah iman adalah sebuah kata yang kompleks. Iman itu adalah sebuah kata yang mempunyai makna kompleks. Jamiah. Ya. Kompleks. Yaitu apa? Lil'ikarari billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa al-kodari khayri wa sari. Jadi. Iman itu adalah sebuah kata yang komplit lengkap. Ya. Yaitu untuk apa? Untuk ikrar kepada Allah. Apa gitu ya. Untuk ikrar. Bahasanya Allah adalah Rabb kita. Begitu bila. Jumlah. Yakinnya ada yang para malaikat. Kitab-kitab Allah. Rasul-rasul Allah. Dari kiamat. Dan kodar ya. Kodar itu takdir. Baik dan buruknya. Kan gitu ya. Seperti itu. Oke. Watasdikul ikrari birkuli wal amal. Sedangkan pembenaran daripada ikrar itu. Dengan perkataan. Walamal. Dan perbuatan. Kalau kita mengatakan saja. Tidak berbuat. Atau perbuatan kita tidak sama dengan apa yang kita imani kepada Allah. Ya. Maka itu tidak bisa dikatakan iman. Jadi iman itu adalah. Al-amalu. Al-ikraru bisan. Diikrarkan dengan ucapan. Wal-amal. Ya. Dengan. Dikerjakan. Bil-kolbi. Dikerjakan dengan hati. Ya. Dengan niat. Walisan. Ucapan. Waljawah. Dan seluruh anggota tubuh. Itu dikatakan. I. Iman. Wahumma astadzikihim. Bil-ghaibi. Yuhafiduna ala. Ada issalati. Fi mawakiliha. Maka. Mereka dengan beriman kepada Allah itu. Mereka melakukan. Menjalankan seluruh aktivitas. Solat. Di waktu-waktunya. Begitu. Ada ansuhihan. Dengan. Melakukan solat itu dengan benar. Sebagaimana. Contohkan oleh Rasulullah. Soluraitu kamaraitu musalli. Ya. Solatlah kalian. Sebagaimana. Kalian melihat. Aku solat. Wafqa masyara Allah ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana. Yang di. Setujui oleh Allah. Diajarkan oleh Allah. Segala sesuatu yang disarikkan oleh Allah. Kepada. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa mimma'a attainahum. Minal mal. Yuhrijunah. Sudakota amwalihim. Al wajibah. Wal mustahabah. Dan dari apa yang telah. Telah diberikan oleh Allah. Kepada mereka. Dari harta. Mereka mengeluarkannya sebagai sudakoh. Yuhrijunah. Sudakota amwalihim. Sudakoh. Daripada seluruh harta mereka. Begitu yang wajib. Sudakoh wajib. Itu adalah zakat fitrah. Zakat emal. Seperti itu. Atau punya mustahabah. Sudakoh. Infak namanya. Seperti itu. Ya. Itu saja. Mungkin dari. Abihim. Mula-mula-mula-mula-han. Kita semuanya selalu dalam lingkungan Allah. Selalu terhadap syariatnya. Dan meninggalin seluruh larangannya. Mari kita akhir dulu. Untuk sesi ini. Dengan bacaan alhamdulillah. Dan doa kifat kematian. Alhamdulillah. Subhanakallahumma. Wabihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfirullah wa'atuhu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.